Ya oke guys, balik lagi sama gue ya, redata gak bisa bang, oke hari ini tuh Jumat ya 31 Mei 2024 IHSG dalam posisi ya akhirnya jebol ke 6.900 John ya Big Bang juga tidak perform dan ditambah brand yang juga robo Oke gak masalah, oke sekarang gue pengen bahas soal yang lagi heboh ini soal tapera ya Tapera atau tapera ya, lagi heboh banget menghebohkan Indonesia Dimana setiap pekerja di Indo itu akan dicas 3% Konon katanya supaya bisa punya rumah gitu kan Jadi baik yang pekerja swasta kena, bahkan katanya yang udah punya rumah pun juga harus bayar ya katanya 12 bulan gitu ya Semacam subsidi silang gitu lah, subsidi silang Nah ini pro kontra ya John ya, jadi sebenarnya ini bukan pro kontra ya Jadi sebenarnya konsep ini tuh baik buruh pun tidak setuju Pengusaha pun tidak setuju Jadi orang kecil maupun orang gede, yang berduit juga sama-sama gak setuju Dan waktu ditanya, apakah yang punya KPR nanti juga wajib penata pera ya Waktu ditanya ya Ini juga gak bisa jawab gitu loh Nah ini, meskipun kebijakan itu sudah didepitkan oleh Presiden Jokowi Namun Pak Basuki ya, kita tahu Mengaku dirinya tidak mengetahui bagaimana nasib pekerja yang sudah memiliki rumah Atau ikut program KPR, harus bayar atau enggak Nah itu saya gak mengerti, katanya nanti saya tanya Bapak Tapera dulu ya, kata Basuki Jadi ini kebijakannya benar-benar simpang siur gitu ya Simpang siur, yang gue udah nonton beberapa video perdebatan gitu ya Perdebatan juga ya, pada akhirnya juga bingung ketika lu bayar Apa yang lu dapet gitu loh Gak ada, gak jelas gitu loh, gak jelas ya Intinya gak jelas, lu gak dapet kepastian, dapet rumah ya Jadi buat apa bayar, dan bahkan cenderung ke arah gini Lu yang udah punya rumah pun gitu, lu nanti harus bayar juga 12 bulan gitu loh 3% Ya, terus bayar juga gitu Jadi kalau, ya semakin kaya lu, lu bayarnya makin gede gitu loh Semakin pendapatan, insya Allah lu yang punya pendapatan 30 juta ya 3% kan berarti sekitar 900 ribu ya lu bayar gitu Bayar juga selama 12 bulan, jadi jatuhnya kayak subsidi silang Nanti skemanya bakal kayak begini Nah, mungkin secara konsep mungkin bagus gitu ya Mungkin, ya secara teori dan secara Angan-angannya bagus Tapi kan kita tahu, John ya Ini kalau lihat skema kayak begini nih, John nanti dana nih Ya Dana ditaruh di sini ya Nanti TAPERA nanti bisa kasih ke bank atau kredit perumahan rakyat gitu kan Pembiayaan Nah, yang ini nih dikasih ke manajer investasi Buat diinvestasikan lagi Nah, kasus-kasus yang udah Ya, dana segitu gede dijadikan mainan gorengan, John Gorengan, los gede, akhirnya cuma jadi kasus Kasus terakhir apa tuh? Asabrian, jiwa suaraya Ya gitu Mana nih kasus-kasusnya nih Nih Mana tuh Nih, heboh TAPERA Ini daftar 4 meja korupsi Dana, kelolaan, dan kerugiannya Ya, contoh Sekarang kan lagi taspen nih Ya, taspen Ya Kasus korupsi Investasi piktif Nah, ini lagi, John Penyakitnya tuh Buat secara teori bagus Secara teori bagus Tapi praktek ya kan kita udah tahu Itu bakal jadi lahan korupsi Ya, dimainkan akan jadi investasi piktif Ya, siapa yang mengawasi mereka ini? Nggak tahu Nanti kejadian semua lepas tangan Udah Udah apa Nanti pas udah kejadian semua lepas tangan gitu Pengawasannya di mana ya kan Kejadian yang udah-udah Duit itu dimainin gorengan gitu Mainin gorengan, nyangkut, hilang Ya, nggak tahu kan Itu kan terjadi di mana Setelah taspen, jiwa suaraya kan Yang merugikan 16 triliun tuh 16 triliun Jadinya sama Ini melibatkan yang kena kan situ juga kan Siapa tuh Bencok itu kan Ya kan Kena kan Ya, sama-sama dia dikelolanya ya gitu Main gorengan Atau mungkin terjadi perpindahan Nah, kasetnya dia bisa jadi Bisa jadi kan Jadi peluang korupsinya tuh gede Apalagi Sabri ya Sama Sama Jatuhnya Jatuhnya diapain sih ya Jadi investasi ya Makanya segala itu Teorinya bagus Teorinya kan Gini Ini yang disebut namanya Alam teori ya Apa ya gue bilang ya Alam angan-angan Alam utopia gitu kan Bagus Secara teori bagus Oh nanti kan dana terkumpul Seluruh masyarakat Nanti diinvestasikan Investasi cuan Yang cuan nanti Cuan gede kan Gue tahu Aranya tahu Jadi nanti cuannya bertumbuh banyak Bisa mendanai Masyarakat yang belum punya rumah Betul Idenya bagus Sangat bagus Tapi kan realitanya Realitanya duit segede gitu Dijadikan mainan oleh oknum-oknum Untuk main gorengan Investasi gorengan Bukan hanya investasi goreng Oke lah Kalau masih gorengan Dia niat cuan Enggak Ini sengaja Mindahin duit Dari Ini kan masih duitnya Habiskan sengaja Dipindahin duit Apa kasus-kasus Mega korupsi Dipindahin duit Duit dari Dana pensiunan PNS ini ya Dipindahin Entah disuruh beli Saham perusahaan mana Itu yang sebenarnya Punya oknum tertentu Terjadi perpindahan duit Habis duitnya Kayak begitu Itu Pula klasik Jadi Wajar Wajar Baik Orang kelas Masyarakat bawah Menolak Termasuk yang masyarakat atas Mengusaha Menolak Karena sudah tahu Sudah kejadian Begini-begini Berulang-ulang Jiwa suara Asabri Kena 22T Merguikan negara 22 triliun Lalu yang terbaru Dapen Dana pensiun BUMN Lagi Kasus juga Katanya Sama Membuat sebuah sistem Yang Yang Ya itu kan teori Aja Prakteknya Emang sejago apa Investasi Kita kan tahu Investasi itu Penuh risiko Risiko Lu kelola Dana begini Di investasi Biar cuan Pada prakteknya Lebih tinggi Potensi Lossnya Itu yang Lu masih berusaha Jujur aja Masih lebih tinggi Potensi Loss ya Apalagi yang Sengaja Dia mau Mau ngebetak Mau ngejuri Duit negara Bisa Jadi ajang Terus Nanti katanya Berdasarkan Kasus yang udah-udah Kalau denger-dengar Lu dapet rumah gak Kayak dulu-dulu Gak jelas Pokoknya gak jelas Jadi kalau Gue pribadi Mungkin gue Lebih ke arah Gak setuju Lebih ke arah Tapi tentunya Ya makanya Sebagai pemerintah Harus dengarkan Masukan masyarakat Harus dengarkan Kalau menurut gue Jadi Konsepnya bagus Gue akuin Ini kan Tapi kan Ini alam teori aja Alam teori Prakteknya Dijadikan main gorengan Biasa Main gorengan Pas udah kejadian Semua angkat tangan Semua angkat tangan Ya itulah Maksud gue Nah Balik lagi Sekarang kita nih Indonesia mau ke arah mana Kita kan mau terganti Pergantian Presiden Tentunya kita sudah tahu Bahwa Presiden Terpilih secara sah Meskipun belum dilantik Tapi itu sudah Adalah Pak Prabowo Gitu kan Nah Kalau menurut gue Johnnya Dari beberapa kali Gue lihat omongannya Pak Prabowo ya Soal ekonomi Dia tuh Sangat percaya diri 8% Ya Gue ada feeling Kemungkinan Satu-satunya jurus Yang bakal dia lakuin Dia memperbesar Defisit anggaran Makanya waktu dia di Katar ekonomik forum Dia pede Pak Prabowo kan Jawab itu Jurnalisnya Dijawab dengan tegas Dia pede Pak Prabowo 8% Oh jurnalisnya nanya Berarti Pak Prabowo Anda bakal menurunkan Defisit anggaran Pak Prabowo Gue lihat Nahan omongan Nggak mau ngomong Iya Dia cuma bilang Ada caranya Pokoknya ada caranya Tapi kenapa Si jurnalisnya Langsung arah Ke defisit anggaran Karena itu Cuma satu-satunya jalan Satu-satunya jalan Kalau mau naik Ke 8% Nggak mungkin Dari pajak John Nggak mungkin Dari pajak Kalau terus Dipajakin Dipajakin Termasuk Dana tap-tapera Gini ya Nggak mungkin Kenalaman persen Nggak mungkin Jadi Maksud gue Kalau menurut gue Pak Prabowo Kemungkinan Presiden terpilih kita Nggak bakal Ngedopsi yang begini Kemungkinan Nggak bakal Ngedopsi konsep yang begini Makanya kan Waktu dia di katar Economic Forum Dia selalu sedikit Agak bilang Bahwa pemahaman Ekonomi kita ini Kurang berani Masih menganut Taham tradisional Kurang berani Kurang berani Kurang berani Kurang berani apa Gue tanda tanya Bukan tanda tanya Kemungkinan Yang dilakukan Adalah nanti ini Oke Nah berbalik Ke defisit anggaran Sebenarnya Harus kita Akuin ya Ibu menteri Kita kan memang Dia menganut Pahamnya tradisional Pasti tradisional Dan paham yang di umum Dianut umum Rata-rata Para bankir dunia Gitu ya Bahwa inflasi Harus 2% Dan defisit anggaran Tidak boleh 3% Nggak boleh di atas 3% Defisit anggaran Itu apa Jona Artinya Lo cetak uang Kasarnya Tidak Kasarnya gini Defisit anggaran Lo pahamin Lo tidak boleh Cetak uang Melebih 3% Daripada total PDB lo Kalau sekarang PDB 20 ribu Triliun Indonesia Ya Gini Supaya lo paham lah 20 ribu Kira-kira kan kita segini Kita tidak boleh Mencetak uang Basically Ini menurut Teori tradisional Tidak boleh Mencetak uang Melebihi 600 triliun Paling mentok 600 Nah itu Menurut Taham tradisional Dan inflasi Harus 2% Gue pribadi Antara setuju Nggak setuju Jun Kalau gue pribadi Inflasi 2% Itu belum tentu Artinya bagus Inflasi 2% Itu artinya Bisa jadi Daya beli Terpukul Bisa jadi Sehingga Orang menahan Belanja Ketika orang menahan Belanja Otomatis Harga turun Nah inflasi Gede pun Momen contoh Momen contoh Apa yang dilakukan India Sumpah Sumpah Tentu 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 Inflasi Masih terkontrol Menurut gue Inflasi Artinya Pasti bagus Nah inilah yang disebut Paham tradisional Kalau kita bilang Paham-paham Yang tradisional Jadi kalau gue melihat Berapa kali Omongannya Pak Prabowo Bilang Kita kurang berani Blablabla Kemungkinan Aranya yang dia lakukan Adalah ini Akan mencontoh India Defisit anggaran 6% Tentunya dibayarnya Dengan mana Dibayarnya Tentunya dengan Inflasi Inflasi 5% Inflasi 5% Dan lo akan Dapat dana Sekitar 1200 triliun Yang bisa digunakan Misalnya contoh Pendidikan murah Kayak kemarin Isu UKT Naik Bisa Masukin situ Apalagi Makan siang gratis Bisa Bisa Terus apalagi Kesehatan Bisa Masuk ke situ Dengan defisit Anggaran Sebesar ini Tentunya dibayar Dengan infasi 5% Tapi gini John Lo lebih pilih Mana Konsep yang Begini Ini kan Gue balikin Lagi Masing-masing Ada plus minus Sebuah Pami Ada plus minus Lo lebih Pilih Mana Defisit Anggaran 6% Lo meniru India Meniru India Tapi Ini bakal Jadi murah Nanti Misalnya Murah Makan siang Gratis Ada Dananya Kesehatan Ada Mungkin UKT Bakal Jadi Murah Gitu Kan Ini Adalah Solusi Tanpa Harus Pajak Makanya Gue bilang Kalau Pak Brabowo Itu Memang Mengincar 8% Gak Mungkin Ngincar Pajak Gak Mungkin Itu Adalah Konyol Pajak Itu Kan Mengantam Daya Beli Kalau Mengantam Daya Beli Gimana 8% Jadi Gue Agak Kurang Percaya Kalau Pak Brabowo Bakal Pak Masih Tipe Tipe Begini Gini Tak Perah Gitu Kalau Gue Sih Gak Percaya Kalau Dilakuin Gue Gak Tau Berarti Hebat Banget Kalau Ada Bisa Pajak Tinggi Tapi Terus Menerus Growing Tinggi Ekonominya Itu Hebat Banget Tapi Setau Gue Yang Dugaan Gue Lebih Ke Arah Sini Jadi Nanti Biaya Kesehatan Bisa Murah Bisa Murah Bukan Siang Gratis Juga Terus Bukan Mungkin Subsidi Rumah Bisa Lebih Murah Menggunakan Kalau Defisit Anggarannya Tinggi Bisa Dapat 1200 Triliun Tapi Tentunya Lo harus Bayar Dengan Inflasi 5% Inflasinya Mungkin Di sekitar Rank 5 Atau 6% Nah Lo Lebih Pilih Mana Konsep Begitu John Kayak Gini Dicetak 1200 Triliun Untuk Ini Murah Tapi Mungkin Harga Naik 5% Rata Rata Semua Tapi Gue Rasa Itu Masih Acceptable Menurut Gue Masih Acceptable Kita Pernah Di zaman SBG Inflasi 14% 7% Pernah 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 Nah Lo Lebih Pilih Mana Kayak Begini Atau Ketimbang Paham Yang Tradisional Begini Memang Inflasi 2% Defisit Anggaran 3% Tapi Lo Dipajakin Dimana Mana Nanti Dibikin Tapera Gitu Lagi Nanti PPN 12% Nanti 13% Nah Gue Tanya Lo Lebih Pilih Mana Nah Gue Balikin Lagi Ke Lo Gue Balikin Lagi Lo Lebih Pilih Mana Konsep Yang Begini Atau Konsep Yang Begini Yang Nanti Lo Akan Dapat Banyak Pungutan PPN Naik 12% 13% Nah Lo Lebih Pilih Mana Kalau Konsep Ini Gak Perlu Naikin Pajak Gak Perlu Naikin Pajak Cuman Inflasi Aja Inflasi Lo 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 Tekal Sendiri Itu Inflasi Nah Itu John Kalau Menurut Gue Sudut Tanda Soal Tapera Gini Dan Arah Indonesia Kemana Kalau Gue Kurang Yakin Kalau Dari Omongannya Pak Prabowo PD 8% Satu-satunya Yang Arah Memang India Ekonominya Yang 8% Memang Memang Jadi Dia Defisit Anggaran 6% Jadi PDB India 6% Sekitar Tadi Gue Hitung Dapat Dana 3.300 Triliun Ini Adalah Cetak Uang India Setahun Cetak Uang Barunya Cetak Uang Baru Ini Menghasilkan Kenaikan Ekonomi 8% 7-8% Dengan Inflasi 5% Nah Gue Duga Pak Prabowo Udah Dapat Data Kayak Begini Gue Duga Mungkin Udah Ada Sample Memang Kita Bicara Sample Udah Ada Negara Yang Nerap Ini Dan Well Basically Define Pada Dasarnya Mereka Oke Oke Aja Inflasi 5% Defisit 6% Dan Pertumbuhan Ekonomi 7-8% Berarti Kalau Satu Satu Satunya Paling Mendekati Modelnya Itu India Dan Kalau Menurut Gue Pribadi Kalau Memang Selama Defisit Anggaranya Dimanfaatkan Dengan Baik Dikontrol Dengan Baik Ya Tidak Masalah Kalau 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 Menurut Gue Ketimbang Pada Akhirnya Harus Lo Kena Pungutan Begini Itu Akan Mengantam Daya Beli Kalau Menurut Gue Kalau Menurut Gue Nggak Bakal Sesuai Cita-citanya Mau Ekonomi 8% Kalau Baik Ketimbang Pajak Dikurang Harus Begitu Nah Itu Jangan Gue Balikin Lagi Lo Lebih Suka Konsep Yang Mana Oke Sampai Kemudian Video Berikutnya Karena Data Bisa Bong